Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo penonton channel Kabar Antau, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di youtube channel Kabar Antau Di video kali ini kita akan membahas inilah sederetan hobi orang Minang Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Memancing menjadi salah satu rutinitas yang banyak diminati masyarakat di kota Padang Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 dan bulan Ramadan Bicara soal hobi memancing ini, kota Padang ternyata banyak memiliki spot fishing yang layak dicoba Seperti, 1. Banda Kali Kawasan Ulak Karang Spot fishing yang terletak berdampingan dan dekat dengan kampus Universitas Bung Hatta Cukup banyak diminati dan dipilih Rugi rasanya jika sobat tidak mencoba tarikan ikan di lokasi tersebut Bicara soal umpan, rata-rata pemancing menggunakan udang dan cacing laut 2. Sepanjang Banda Kali sampai Muaro Purus Lokasi ini cukup banyak juga diminati pemancing terlebih di sore hari Banyak yang mencoba peruntungan dan juga sekedar menyalurkan hobi Lokasi paling banyak diminati yaitu tepatnya di bawah jembatat Taman Siswa atau jalan menuju Jati, kota Padang Di jembatan Purus juga di spot bagus 3. Belakang kampus Universitas Bung Hatta Spot fishing ini juga banayak diminati Terletak persis di belakang kampus IUBH Untuk memancing di lokasi ini sobat harus berhati-hati karena terdapat banyak karang Jadi bacalah kiat-kiat yang banyak dibagikan di internet Untuk mencapai lokasi ini sobat bisa melewati dan langsung masuk saja melalui gerbang utama UBH dan lurus sampai mentok 4. Muaro Panjalinan, Jembatan Pasia Jambak Spot fishing yang tak kalah menjanjikan adalah di kawasan Tabiang tepatnya di Muaro Panjalinan atau di bawah Jembatan Pasia Jambak Di lokasi ini sobat akan cukup banyak menemui pemancing karena lokasi relatif teduh dengan banyaknya pohon yang rindang Nah, jangan menunggu lama-lama, segera coba sensasi luar biasa di setiap spot fishing Karena beda lokasi tantangannya akan berbeda pula Jangan lupa, lengkapi peralatan sobat seperti joran, katrol, mata pancing, pemberat, batu-batu, dan umpan Baalang-alang, itulah sebutan masyarakat sekitar ulakan tapakis dalam mengekspresikan permainan layang-layang Permainan ini merupakan salah satu permainan rakyat di Minangkabau Meskipun demikian, permainan ini tidak terlepas dari pengaruh perbedaan pelaksanaan hukum adat di setiap daerah di Minangkabau yang dikenal dengan pepatah lain lubuak, lain pulau ikanya Pelaksanaan pepatah tersebut sangat terlihat jelas dalam permainan layang-layang ini Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian nama dan bentuk pembuatan layang-layang itu sendiri Di sekitar daerah Kabupaten Padang Pariaman khususnya ulakan tapakis, layang-layang yang digunakan dikenal dengan sebutan layang-layang dangwang Bentuk layang-layang di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya ulakan tapakis, pada bagian atas, badan, berbentuk oval yang runcing di kedua bagian ujungnya Sedangkan pada bagian ekor berbentuk setengah lingkaran Di samping itu, di daerah yang berbeda di Minangkabau seperti kota Padang dan sekitarnya layang-layang yang dimainkan dikenal dengan sebutan layang-layang darek Dalam hal bentuk, pada bagian atas, badan, layang-layang darek mirip dengan layang-layang dangwang di Padang Pariaman Akan tetapi, pada bagian bawah, ekor layang-layang darek berbentuk segitiga yang sangat berbeda dengan layang-layang dangwang di Padang Pariaman Untuk menerbangkan sebuah layang-layang yang berukuran besar, layang-layang tali limo, biasanya membutuhkan minimal lima orang Kelima orang tersebut mempunyai tugas pada masing-masingnya, seperti satu orang yang memegangkan layang-layang, tukang jawakan Dua orang yang bertugas memastikan tali layang-layang selalu dalam kondisi aman untuk diterbangkan Satu orang yang bertugas memegang katrol tali layang-layang Dan satu orang yang bertugas untuk menerbangkan layang-layang, tukang papeh Saat musim panen paditiba, saat itulah waktu yang tepat dan ditunggu-tunggu bagi warga kampung Sidang Tangah, Kecamatan Matur Mudik, Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk bermain layang-layang Tradisi bermain layang-layang yang dilakukan oleh warga kampung setempat dari berbagai usia tersebut dilakukan di ladang sawah yang sudah kering setelah musim panen padi Tradisi bermain layang-layang ini merupakan tradisi terun-temurun yang selalu dimainkan bersama-sama di ladang sawah yang sudah mengering atau habis masa panen Layang-layang berbentuk burung berukuran 30 x 40 cm ini dimainkan umumnya oleh orang dewasa dan anak-anak membantu untuk melepaskan layangan tersebut Pemenang permainan layang-layang ini dipilih berdasarkan tinggi layang-layang ketika berada di udara Penjurian dilakukan oleh satu orang yang berada di tempat terpisah jauh dari peserta Cukup membingungkan jika melihat bagaimana cara menilai dalam tinggi di udara, masing-masing layang-layang memiliki kode atau simbol pada tampilannya Para peserta akan menerima apapun keputusan juri, tidak ada kekecewaan ataupun pertikaian di antara peserta setelah perlombaan selesai Hingga sekarang bermain layang-layang tak sekedar bermain, bahkan diperlombakan dengan acara khusus festival layang-layang Ketika ratusan layang-layang menghiasi langit dengan berbagai macam warna sangat elok mata memandangnya Peserta festival ini biasanya remaja hingga dewasa, anak-anak belum diizinkan mengikutinya karena masih berbahaya Hadiahnya untuk pemenang tak kalah menarik, jika festivalnya besar-besaran hadiahnya bisa berupa satu unit motor Di Minangkabau sebelum menuju festival besar, biasanya ada yang namanya tandiang layang Ini bisa dibilang bentuk latihan sebelum terjun ke medan perang Tapi jangan salah yang namanya latihan ini bisa kita temukan setiap hari di Minangkabau Tidak di semua daerah namun pada umumnya seperti itu Pacuan kuda adalah olahraga berkuda yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu Kuda dilatih untuk berpacu menuju garis akhir, finis melawan peserta lain Contohnya adalah balap kereta kuda yang populer pada masa Romawi kuno Di kalangan masyarakat Nordik juga dikenal pacuan kuda milik Dewa Odin dengan raksasa Rungnir dalam mitologi mereka Pacuan kuda seringkali tidak dapat dipisahkan dari judi Olahraga ini sering disebut sebagai olahraga raja-raja Pacuan kuda tradisional Sumatera Barat membuka banyak lapangan pekerjaan Sebagian masyarakat Sumatera Barat memiliki kedekatan dengan olahraga berkuda Pada olahraga berkuda sendiri terdapat beberapa jenis yakni ekwestrian, pacuan, polo dan berkuda memanah Jenis yang populer pada masyarakat Sumatera Barat adalah pacuan Pada 16-17 Februari 2020, kegiatan pacuan kuda diselenggarakan di kota Payakumbu Gelanggang pacuan kuda kubu gadang Payakumbu menjadi saksi bisu kegiatan bernama pacuan kuda tradisional dan open raceh Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh kota Payakumbu yang mana wali kotanya merupakan ketua umum persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia Kota Payakumbu yakni Riza Valevi Namun demikian, sang wali kota berhalangan hadir sehingga diwakili-wakil wali kota Erwin Yunas Kegiatan pacuan yang digelar memiliki sejarah panjang Pasalnya Sumatera Barat salah satu yang tertua dalam penyelenggaraan pacuan kuda dan masih berlanjut Sejak era kolonial Belanda tepatnya 1889, pacuan kuda sudah dimulai di Sumatera Barat Ketua Organisasi Pengprov Pordasi Sumatera Barat, Haji Gus Rial jelaskan tempat penyelenggaraan pacuan kuda berpindah di beberapa wilayah setiap bulannya Beberapa tempat yang menjadi tuan rumah pacuan antara lain Bukit Tinggi, Payakumbu, Padang Panjang, Batu Sangkar, Solok, Pariyaman, Sawah Lunto, dan Padang Baburu Babi, bahasa Indonesianya berburu babi, atau babu prualek, berburu besar, adalah kegiatan berburu untuk menangkap babi dengan menggunakan anjing yang sudah dilatih berburu Kegiatan ini biasanya ada tiap nagari di Minangkabau dan dapat diikuti oleh semua orang yang hobi berburu Buru babi menjadi sebuah kebiasaan bagi banyak masyarakat di Sumatera Barat Bahkan sudah menjadi hobi hingga ada Persatuan Olahraga Buru Babi, PORBBI Persatuan tersebut ada hampir di seluruh daerah di Sumbar, biasanya aksi buru babi ini sudah terjatual dan orang yang datang juga banyak dari luar daerah di mana lokasi buru babi diadakan Baburu babi sering diadakan di Nagari Batu Hampa, Kabupaten Pesisir Selatan dan lebih dikenal sebagai Baburu Alek Kegiatan sudah sering diadakan pada masa dahulunya sebagai bentuk penyeluran hobi dan membantu masyarakat peladang supaya tanaman yang ada di ladangnya tidak diganggu oleh babi Baburu Alek dipimpin oleh ketua buru disebut dengan Muncak Buru Muncak Buru adalah orang yang punya kepandaian dalam berburu Baburu Alek diadakan pada hari Minggu yang pertama atau kedua setiap bulannya dalam kegiatan Baburu Alek diikuti orang yang hobi berburu sebanyak 100 hingga 150 orang lebih dan orang itu berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat Alek berburu dimulai pada pukul 8.30 WIB hingga pukul 16 WIB Sebelum dibawa ke lokasi berburu, anjing diberi babage makanan yang bernutrisi yang banyak supaya anjing itu kuat badannya untuk berburu Sehari sebelum berburu, orang banyak yang ada di sekitar kampung dipanggil untuk datang ke lokasi berburu Selain itu orang kampung dilarang untuk melepaskan hewan ternaknya di ladang atau di sekitar lokasi berburu Maksudnya supaya hewan ternak tadi tidak dimakan oleh anjing yang sedang berburu Untuk orang yang sedang berburu, boleh bebas memilih lokasi tempat berburunya sesuai dengan tempat arah larinya babi Baburu Alek beda dengan berburu Salek, karena pada berburu Alek itu anjing yang dibawa anjing jantan yang sudah berumur 2,5 tahun sampai 3 tahun lebih Masing-masing anjing diberi nama sesuai dengan bentuk dan warna bulunya seperti lupak, samuik, sikumbang, bacang merah, koreang, baliang murai, dan baliang merah Baburu Salek adakah sistem perburuan untuk menangkap babi atau ciliang, dalam istilah lokal, yang dilakukan oleh beberapa orang dengan menggunakan anjing yang telah dilatih untuk berburu menangkap, mencari dan memangsa babi yang hanya dilakukan pada hari Rabu saja di Kanagarian Sungai Lundang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Berburu Salek telah dilakukan oleh pemburu pada masa dahulu untuk mencegah hama babi atau ciliang yang mengganggu dan merusak tanaman masyarakat sekitar Hari untuk berburu ditetapkan pada hari Rabu, karena hari Rabu merupakan hari yang senggang bagi mereka yang hobi berburu di Kanagarian Sungai Lundang dan tidak ada aktivitas pergi ke balai atau pasar tradisional Lokasi yang dijadikan tempat berburu ditentukan oleh ketua buru atau muncak buru yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar di mana tanamannya dirusak oleh hama babi atau ciliang Masyarakat yang berladang di daerah tersebut menanam berbagai tanaman ladang seperti gambir, coklat, dan padi Melihat tanaman yang ada di ladangnya dirusak oleh hama babi atau ciliang para peladang tersebut berinisiatif untuk memanggil orang buru untuk mengusir membasmi hama babi dari ladang para peladang tersebut Sebelum memulai berburu salek, ketua buru terlebih dahulu akan melepaskan 2 hingga 4 ekor anjing sebagai pelacak di mana keberadaan babi atau ciliang yang hendak diburu tersebut Setelah mendengar suara anjing pelacak, maka ketua buru mulai memberikan aba-aba kepada para anggota buru untuk melepaskan anjingnya pertanda berburu salek sudah dimulai Hasil dari kegiatan berburu salek ini tidak dapat dipastikan hasilnya atau berapa ekor babi yang akan didapatkan Kadang-kadang dapat 1 ekor atau 3 ekor namun ada juga tidak mendapat hasil buruan sedikitpun Berburu salek ini beranggotakan 20 hingga 40 orang atau lebih dan masing-masing anggota buru ada yang memiliki 2 hingga 3 ekor anjing Hasil buruan pada berburu salek tidak untuk dijual melainkan diberikan kepada anjing sebagai makanannya Tetapi ada juga masyarakat lainnya yang tidak memiliki anjing melakukan penangkapan babi dengan menjerat babi dengan kawat yang diistilahkan dengan manjarek ciliang Di zaman modern orang-orang tidak lagi tertarik dengan permainan lokal yang membudaya Saat sekarang pemuda bermain kartu yang lebih modern seperti Uno dan Remy untuk mengisi waktu luang Namun coba kita kembali ke masa sebelum teknologi merecoki setiap elemen kehidupan kita Koa atau Ceki adalah salah satu permainan yang umum dimainkan oleh laki-laki Minang Seringkali permainan ini dianggap sebagai judi Tidak salah dan tidak sepenuhnya benar Ada orang yang murni sekedar bermain saja Sedangkan taruhan kecil-kecilan, seperti rokok dan teh talua, hanya untuk menambah seru permainan Permainan kartu hitam putih ini diduga berasal dari kebudayaan China keturunan yang tinggal di wilayah sekitar Selat Malaka, Singapura, Malaysia Kemudian menyebar luas dibawa oleh orang-orang Melayu, bahkan hingga ke Minangkabau Meskipun awalnya permainan ini dimainkan oleh kaum perempuan Sekarang bahkan permainan ini dianggap permainan kaum laki-laki Di Minangkabau sendiri, Koa bahkan sudah dianggap menjadi permainan anak nagari Bisanya dimainkan di lapau untuk mengisi waktu Dan bahkan kerap kali dimainkan di rumah orang Baralek, Hajatan Permainan ini lazim dimainkan setiap ada acara kumpul-kumpul yang melibatkan kaum Bapak Permainan Koa bisa dimainkan 2-6 orang Namun di Minang, biasanya dimainkan oleh 4 orang Terbagi atas 2 tim dan tiap tim terdiri dari 2 orang Rekan 1 tim disebut Mandan Anggota tim harus bisa bekerja sama dengan Mandannya Untuk itu anggota tim biasanya memilih orang yang sudah sangat paham Orang yang dekat dengannya untuk dijadikan Mandan Karena biasanya Mandan orang yang paling tahu coki rekan sepermainannya Dalam satu permainan digunakan 180 kartu, 3 set lakon Satu set kartu terdiri dari 10 jenis kartu berbeda Jadi dalam sekali permainan, akan ada 30 jenis kartu Setiap kartu memiliki namanya sendiri Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk belajar main koa adalah menghafal kartu Nama kartu ini harus dihafalkan oleh setipa pemain Karena tujuan permainan ini adalah untuk mengumpulkan kartu dalam jenis yang sama Tidak terasa kita sudah sampai penghujung video Sekian pembahasan kita mengenai inilah sederetan hobi orang Minang Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe Terima kasih sudah menonton video-video kami Sampai jumpa di video-video menarik kami berikutnya Terima kasih sudah menonton video-video kami Sub indo by broth3rmax